Halo, selamat datang kembali di channel Mr. Blue 70 Terima kasih telah menonton memberikan sebuah info atau tips bagi para pengguna motor Yamaha Bison tentunya ya tentang apa? tentang dalaman-dalaman motor ini yang saya akan, ya mungkin ini emang jarang diganti atau jarang rusak tapi alangkah baiknya jika pemakaian itu di atas 10 tahun atau kalau di atas 10 tahun mungkin ini udah saatnya harus diganti ya karena ini juga ada umurnya dan ini kalau, apalagi ini kalau perawatannya jarang dan oli itu juga oli yang sering dipakai atau yang sering kita rutin ganti jadi itu cukup jarang atau nggak rutin ya jadi bisa mengakibatkan barang atau spare part ini cepat rusak nah, itu apa? itu sebuah bearing ini kita akan ganti semuanya bearing yang ada di dalam krukas ini eh krukas, sorry yang ada di krukas ini ini ada yang di mesin ini kita ganti semuanya total dari krukas bearing krukas, balancer, terus bearing rasio, semuanya kita ganti dan ini ukurannya beda-beda ya kita memakai yang original saja karena motornya juga untuk harian juga ya jadi nggak usah yang aneh-aneh bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar masih kita bisa mengikuti notifikasi yang tiap video kita bagikan kepada teman-teman para pengguna Yamaha Bison kita bahas yang pertama terlebih dahulu untuk letak ini ya ini balancer ini lawannya yang sebelah sini ini lawannya ya nah yang sebelah kiri untuk kodenya nomernya itu 6 ini ya untuk kode partnya ini untuk Yamaha ya dan nomernya itu 6202 itu sama dengan asroda Yamaha Bison yang 6202 untuk sebelah kiri ya untuk yang sebelah kanan dan nomernya itu nomernya itu ini untuk nomernya ini 6203 ya ini original Yamaha ya ini posisi di sebelah kanan untuk crankcase bagian sebelah kanan balancer ya dan untuk selanjutnya ini untuk kruk as ini yang kanan dan ini yang kiri yang kiri itu nomernya ini ini kodenya ini dan nomernya itu 6305 ya ini untuk crankcase kanan kiri sama kanan kiri sama 6203 dan mungkin beberapa motor yang lain beda ya jadi harus disesuaikan juga nomernya dan untuk selanjutnya itu yang ini ya ini ini untuk birbok atau birasio ya nomernya itu ini mana ya sorry ini kodenya dulu ya ini kodenya 6201 9336 6201 ini nomernya ini ya 6201 untuk barangnya ini masih di masih baru dan ini semuanya kayak maha ya nah ini ini nanti dipasang di gearbox terus selanjutnya ini yang sebelah kiri ini crankcase yang kiri dan selanjutnya ini yang gear gearbox ratio karena ini nomernya agak-agak susah ini disini kebetulan susah nyarinya ulang fokus sorry kita kok selanjutnya nah ini untuk kodenya mungkin 6 berapa gitu 6205 atau kan 6 berapa ini untuk tapi ini masih bagus enggak belum ada goyang atau spare clearance nya itu terlalu besar jadi ini mungkin nanti akan dipasang lagi disini jadi yang ini aja yang enggak diganti terus selanjutnya nomor yang 6203 nah ini 6203 berarti ada dua di balancer dan di gearbox ini nah yang disini berarti ini yang 6203 yang ini sama ya guran dan diameternya selanjutnya lihat yang selanjutnya ini 60 ini 604 ini ini samanya dengan asgir eh asgir sorry bukan asgir eh lah bearing gear bearing gear belakang ya jadi ini sama ukurnya ukurannya segini jadi menyati dipasang segini dan selanjutnya nomor untuk selanjutnya disini enggak ada bearing bearing lagi oh ya disini ada tapi kita enggak ganti ininya karena ini jarang yang rusak juga ini masih bagus nih ini enggak saya ganti karena masih layak atau masih bagus clearannya ini enggak goyang bearing enggak goyang ataupun enggak rusak jadi ini enggak enggak saya ganti terus lagi terus untuk yang lainnya itu berarti enggak ada yang bearing yang lain kecuali di noken as ya untuk noken as bearing bagian noken as bagian dalam yang itu nomor nya ini sorry kita fokuskan dulu wah ini nomor nya 6002 enggak mau fokus bro pokoknya ini bearing nya 6002 ini untuk lernoken as bagian dalam yang dalam terus yang di bagian noken as nya yang ini ini karena udah di custom ini lip ukuran cam nya kita udah sesuaikan memakai lip di atas 9 ini profilnya seperti ini ini nomor nya ini nih 6908 ini untuk bearing noken as yang sebelah sini kalau rusak nanti teman teman bisa mengganti atau ada quern yang terlalu besar atau ada udah goyang biasanya yang rusak itu yang sebelah sini karena ini lebih tekanannya lebih besar dengan yang dan yang lain terus untuk seal seal as gear seal gear depannya yaitu ukurannya ini ukuran seal gear depan 2238 ini SD 2238 ini original nanti kita ganti ini untuk karena karet ini ada umurnya meskipun jarang tapi kalau misalkan dibuka atau dicokel pasti ini udah rusak harus diganti nah kita nanti mungkin hanya segitu nanti kita langsung proses pemasangan pemasangannya itu seperti biasa karena prosesnya cukup memakan waktu lama kita skip aja dulu untuk pemasangannya seperti biasa ini untuk pemasangan bearingnya kita dibakar terlebih dahulu agar ini kemuai sekian mikron sekian mili jadi ini lebih dimasukin nya gak dipukul atau dimasukin nya gak dipukul pukul palu jadi langsung masuk dan langsung kita pasang dan kita rakit oke untuk video saat ini kali ini cukup segitu dan kelanjutannya mungkin kita akan untuk video-video selanjutnya akan berikan tips selanjutnya untuk yang lainnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati